Partai Buru kembali mengajukan gugatan yang ke-31 ini berarti, yaitu menolak presidensial threshold. Kami minta presidensial threshold menjadi 0%, tidak lagi 20%. Timur-timur, rakyatnya, pemilihnya tidak lebih dari puluhan juta. Kalon Perdana Menteri 16 orang. Macron di Perancis, penduduk pemilihnya di Perancis tidak lebih dari 70 juta orang. Calonnya puluhan orang. Bahkan di Amerika pun, sebelum kontestansi di tingkat Partai Republik dan Partai Demokrat, di internal partainya ada konvensi. Diikuti puluhan orang capres di masing-masing konvensi partainya. Hanya di Indonesia, 267 rakyat Indonesia. Dan pemilih 205 juta, kata KPU. Masa hanya tiga calon? Kami meminta presidensial threshold di coprot. Karena ini demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu tiga. Undang-undang cipta kerja, undang-undang yang terkait presidensial threshold, dan undang-undang yang terkait parlementary threshold 4%. Ya, oleh karena itu kita minta ini demokrasi terpimpin harus dihancurkan. Cara pertama adalah menghapuskan presidensial threshold. Sehingga calon presiden nanti 18 orang, karena 18 partai politik. Nanti di putaran kedua silahkan berkoalisi. Sudah ketahuan kualitas ini nomor 1, nomor 2 capresnya. Kami minta dukungan rakyat Indonesia. Aksi-aksi besar akan dilakukan. Buru petani akan turun ke jalan. Untuk memastikan mendapatkan calon presiden yang terbaik buat republik ini. Tidak hanya tiga. Yang tiga boleh nggak? Boleh. Tapi jangan hanya dia. Jangan partai politik yang menentukan siapa presiden kita. Rakyat. Karena ini kan pemilihan langsung. Caranya adalah 18 partai politik itu dibuka. Bisa menjadi capres dengan presidensial threshold. Dibikin 0%. Kalau nggak kanyakan demo besar-besaran terus. Sampai menang. Warna oran partai buru. Partainya kelas pekerja. Partai buru nomor 6. Nujung negara sejahtera. Nujung negara sejahtera.